Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan sedikit Sebuah motivasi bagi teman-teman gue sekalian Mengenai karim Apa kabar semuanya? Semoga apapun kondisi kita hari ini Kita senantiasa semangat Dalam menjalankan cita-cita dan harapan masa depan kita Amin Guys, tahu gak sih Apa sebenarnya karir yang kita ingin Dan hal apa saja yang dibutuhkan Agar kita siap bekerja Sesuai karir yang kita inginkan Atau justru masih bingung nih Belum tahu karir apa saja yang sesuai dengan kepribadian kita Perlu Anda ketahui bahwa banyak di luar sana Orang dalam mencapai karir harus bersekolah di sebuah sekolah unggulan Harus memiliki sekolah yang favorit Ternyata faktor hal itu tidak demikian Mencapai sukses tidak harus sekolah di sebuah perguruan tinggi Ternama dan favorit So, tidak usah khawatir Buat Anda yang tidak memiliki kesempatan bersekolah di sebuah perguruan tinggi Favorit Karena dari manapun latar belakang Pendidikan dan sekolah kita Memiliki kesempatan yang sama Dalam mencapai karir masyarakat Kali ini kami akan membagikan beberapa tips terkait Bagaimana caranya kita memilih karir Menentukan karir Serta tahapan persiapan Perencanaan untuk mencapai karir yang di masa depan Yang kita inginkan Pasti Anda maukan Perlu Anda ketahui Bahwa salah satu tujuan dalam mencapai karir adalah Untuk mencapai kebahagiaan Pilihlah karir yang sesuai dengan minat Anda Karena sebuah penelitian menyatakan Separuh waktu yang dihabiskan dalam hidup Anda Adalah waktu dalam menempuh kebahagiaan karir kehidupan yang real Jangan siasakan waktunya Artinya Kita berangkat dari ketidaktahuan Bingung bagaimana caranya Memulai Dan Langkah apa yang harus dilakukan Yuk Sekarang kita pahami Tahapan apa saja Dan mulai dari mana Proses dalam mencapai karir Sangat simple dan sederhana Hanya terdapat 4 tahapan saja Yang pertama Tuliskan apa keunikan Anda Yang tidak dimiliki orang lain Seperti fisik atau kepribadian Berapa profesi Membutuhkan keunikan Misalnya Postur tubuh Fashion Dan Keterampilan tertentu Yang Anda memiliki Tuliskan daftar Minat Anda Tuliskan daftar minat Anda Pekerjaan yang Anda sukai Dan tidak Mudah lelah dalam pekerjaan tersebut Kenali bakat yang Anda miliki Misalnya Kemampuan menyanyi Melukis Berhitung Atau yang Anda sukai Lebih Mendalam terhadap diri Anda Contohnya Anda pembicara yang Seringkali di depan Teman-teman Anda Atau keluarga Anda Nah Maka kenali disini Poster-poster yang Anda Bicarakan Terhadap Lawan Bicarakan Anda Nah Dan tersebut Anda akan lebih Dapat mampu Memahami Hal yang Mencapai Karir Anda Tahapan yang kedua Tentukan impian Anda Ingat ya Jangan mimpi disiambolong Karena itu No action Pilih Dan Dan bukan Profesi yang sesuai dengan Kemampuan yang Anda miliki Pada tahapan pertama ini Anda harus mencari apa yang Anda inginkan Profesi apa yang cocok Untuk diri Anda Nah Misalnya Anda ingin menjadi Kepala sekolah Atau guru yang diminati oleh Siswa-siswa Atau Menjadi Bupati Presiden Atau selebihnya Mencenderung ke ekonomi Ekonomi ini Seperti Anda Menjadi Seorang Insinur Atau Bebisnis Dan lain-lain Sebagainya Pada tahap ketiga Bekali diri Anda Dengan keahlian Yang dapat Menunjang Profesi Atau karir Anda Cari mentor Yang dapat Membimbing Karir Anda Karena setiap Profesi Harus memiliki Mentor Atau guru Kuasai juga Media Misalnya Kemampuan Memoperasikan Jaringan media Internet Kemampuan Retorika Kemampuan Managerial Kemampuan Marketing Dan lain Sebagainya Yang dapat Menukung Karir Anda Semakin Baik Kita lanjut ke Bagian Tahap ke Empat Nah Di tahap keempat Itu Membahas tentang Apa sih Membahas tentang Introspeksi Dan evaluasi Dalam ajaran Islam Seperti Dalam Al-Quran Surat Al-Minshiroh Itu Menjelaskan Juga Mungkin teman-teman Bisa saling Membuka-buka Al-Quran Disini Menjelaskan Tiga Hal Yaitu Yang pertama Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kenapa Kita harus bersyukur Kepada Allah Karena Kita hidup Ini Diatur oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita harus Berterima kasih Kepada Semua Orang Yang Telah Berjasa Atas Semua Pencapaian Hari Kedepannya Baik Dari Awal Sampai Kedepannya Lagi Terus Yang ketiga Yakin Bahwa Kehidupan Adalah Perlombaan Jadi Kita harus Yakin Bahwa Itu Sebuah Perlombaan Itu Oke Baik Langsung Saja Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Bisa Memberikan Manfaat Kepada Manusia Lain Nah Itu Jadi Teman Teman Kalau Teman Tengah Mengetahui Bahwa Menurut DPS Semakin Hari Angka Pertumbuhan Pelulusan Pendidikan Tingkat Serjana Semakin Bertambah Menurut Data Statis Di Lulusan Perguruan Tinggi Yaitu 100.000 Kita Jiwa Sementara Yang Tertera Di dunia Dan Diketas Hanya 9,7% Sejak Setiap Tahunnya Data Di November 2019 Ini Menunjukkan Bahwa Angka Tenaga Kerja Semakin Hari Semakin Bertambah Setiap Tahunnya Bahkan Mencapai 80,3% Dan Sangat Diperhatikan Lulusan Sebanyak Ini Tapi Tenaga Kerja Tidak Sesuai Dengan Lulusan Yang Ada Nah Apalagi Zaman Sekarang Ini Kemajuan Teknologi Di Era Modern Ini Banyak Pekerjaan Yang Dikerjakan Oleh Robot Dunia Sekarang Makin Cantik Dikerjakan Oleh Robot Dikerjakan Oleh Mesin Nah Jadi Ini Muncul Sebuah Pertanya Sudah Siap Kita Semua Bersaik Terhadap Perkembangan Teknologi Sekarang Ini Baik Dimencapai Dalam Kari Kita Dan Kebahagiaan Masa Depan Masih Jadi Mungkin Teman-teman Ini Yang Bisa Kelompok Kami Sampaikan Semoga Kita Semua Terus Diberikan Kekuatan Semangat Lahibati Dan Kerja Cerah Sesuai Dengan Kemampuan Kita Miliki Insya Allah Jalan Kesuksesan Dan Kari Yang Cerah Akan Berpihak Kepada Kita Semua Yakin Dan Berusaha Dengan Maksimal Melalui Jalan Yang Benar Oke Teman-teman Mungkin Cukup Sekian Dari Penyampaian Konsep Mencapai Karir Di Masa Depan Anda Siap Maka Anda Menang Capailah Hasil Dengan Maksimal Sebab Anda Yang Dapat Adalah Pilihan Yang Kuat Maka Capailah Karir Entah Dengan Cara Yang Objek Dan Sempurna Mungkin Itu Saja Dari Kami Kelompok Kedua Kurang Lebihnya Kami Mohon Baaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih